Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan selamat bergabung di channel hari solat sini kita akan belajar bareng karena disini kami akan buat tutorial jangan lupa doang kami dengan subscribe like comment dan share Oke pada kesempatan kali ini saya akan memberi panduan yaitu tentang cara installing sebuah setbox TV digital disini kami sudah membeli sebuah setbox TV digital yaitu ada beberapa model ya itu model well home satu dan untuk model lupi Indonesia ini saya akan coba memberikan panduannya caranya saling mulai dari antena Hai disini kami sudah menyiapkan sebuah antena juga antena digital in atau outdoor ya Nah ini Hai Oke Nah untuk TV digital atau setbox TV digital ini setop box untuk TV digital ini ini sudah mendukung antena bawaan CC ya original TV tapungan da itu sudah bisa ya jadi tanpa harus membeli sebuah TV di antena digital ya Hai antena TV digital ya kita perlu Anda bisa menggunakan antena Anda sendiri juga bisa Oke sekarang di sini saya akan memberikan cara installing dari tahap awal sampai selesai sampai kita mereskan sebuah channel ya atau siaran jadi saya akan memasang sebuah antena TV digital nanti ini saya akan coba tes di antena TV tabung atau TV biasa ya Nah disini saya mempunyai sebuah tiga ya tiga model tip setbox TV digital saya akan preview satu-satu saya akan tes satu-satu mungkin videonya Anda bisa cek di deskripsi video ini ya saya akan coba satu-satu hasilnya seperti apa apakah ada perbedaan ya di sini saya akan coba pada bagian yang modelnya Evel terlebih dahulu ya atau matrik yang ini saya akan tes tapi di sini saya akan coba installing untuk Hai antena terlebih dahulu saya akan pasang di sebuah bambu yang tingginya kurang lebih sekitar puluh meter ya Oke di sini saya buka ya ini ini mobil bentuknya seperti ini ya ini panjang kabelnya nah ini ini chargernya Oke kebetulan di daerah saya saya sendiri ini lokasinya saya berada di daerah Tegal saya cap di map digital ya sinyalnya masih dinyatakan lemah Oke kalau sinyal masih dinyatakan lemah mungkin nanti akan mendapat berapa siaran saja mungkin atau empat atau lima atau mungkin delapan ya jadi enggak terlalu banyak kalau misal jangan apa di area Anda sudah mendukung sinyal tipe digital sudah kuat nanti saya akan cek Bagaimana cara mengecek sinyal di area Anda untuk tipe digitalnya apakah sudah kuat atau masih dinyatakan lemah Oke saya akan berikan pangkuannya nanti sini saya akan coba installing untuk antena terlebih dahulu kita pasang di bambu ya Oke ini selesai saya pasang ini panjang bambunya kurang lebih 10 meter ya oke nah saya akan pasang di berjejer disini disini antena TV saya yang TV sebelumnya Oke ini menggunakan besi ya kalau ini menggunakan bambu oke nah posisinya seperti ini nah ini antena TV digitalnya Oke saya pasang seperti ini saya pasang seperti ini Oke akhirnya ini selesai pemasangan untuk antena TV digitalnya nah ini posisinya seperti ini nih Arahkan kesana ya ke barat ya ini arahnya ke barat sana saya cek posisi saya untuk mencari tower terdekat atau pemancar terdekat yaitu posisinya di berada di barat ya sana oke Anda bisa gunakan aplikasi pengecek sinyal digital cara mengeceknya seperti ini Oke silahkan download saja sebuah aplikasi di Playstore yaitu aplikasi nah ini sinyal TV digital Hai nah ini ya sinyal TV digital kita install saja untuk mengecek Hai lokasi saat ini berada dan arahnya kemana antena Anda agar mencari tower terdekat ya Thor terdekat sinyal TV digital Hai dan apakah lokasi Anda sudah mendukung untuk siaran TV digital ya Oke ini sudah terdownload kita kembali saja langsung kita cek di layar ke depan Oke nah ini kita klik hai 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 nah kita tulis saja disini misalkan lokasi Anda di sini sebenarnya sudah mendeteksi secara otomatis ya Hai peradaan Anda saya akan tulis saja di sini misalkan lokasi saya berada itu tepatnya di sini cenggini desanya cenggini Oke 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 Hai nah nih Cenggini Jawa Tengah Tegal Oke yang ini Coba kita zoom Titiknya sudah tepat belum Posisi saya disini Ini titiknya belum pas Posisi saya disini Ini zonanya masih belum Mendukung Saya masih berada di warna Hijau Kalau berada di warna ini merah Luar merah ini area yang sudah Sangat mendukung untuk Sinyal TV digital dan oran ini Cukup mendukung Sinyal bagus Untuk kuning ya lumayan Kalau untuk yang hijau disini Mungkin dinyatakan Lemah ya sinyal Oke Saya prosesnya disini Kita gunakan Cek lokasi saja disini Gunakan ini ya biar tepat Oke ini sudah tepat Nah untuk arah towernya disini ya Ini berada disini ya Untuk towernya Jadi antena harus mengarah ke sini Kita perhatikan Oke Sesuaikan ini ya Tanda panah ini Ini akan menentukan Jadi untuk mencari sebuah tower terdekat Untuk TV digital Disini banyak ya tower Nah disini bisa Anda lihat Banyak sekali Cuma ini akan mengarahkan Kita arahkan ke tower terdekat Tower terdekatnya disini Nah ini ada Indosir tegal Ada banyak ya Kalau kita klik ada TPI Apa ini TPI Gunung Gantung Dan disini ada Indosir tegal TPI Gunung Gantung TV One GTP Tegel Tegel Terang tegal Oke Metro tegal Oke Disini ya Coba kita scan ya nanti Jadi cara mengarahkannya seperti itu Arahkan saja ke tower terdekat ya Nanti direkomendasikan oleh aplikasi Sinyal TV digital ini ya Oke Ini ada perhatikan Set Move Detail Disini kalau kita cek Area saya itu masih dinyatakan lemah Sinyal lemah Masih jauh ya Ini 16 km Pemancar terdekatnya 16 km Cukup jauh sekali ya Sinyal Sangat lemah Kalau disini tertulis sinyal Bagus Atau sinyal Cukup bagus Ini Akan mendapatkan Sebuah channel TV Atau siaran TV Sangat bagus ya Sangat banyak pastinya Karena disini karya kami Masih dinyatakan lemah Kemungkinan itu akan Mendapatkan beberapa channel saja ya Berapa siaran saja Oke Langsung saja kita installing Kita cek ya Kita scan Ini arah ke antena Sudah benar ya Seperti ini Punya kami Oke Langsung kita eksekusi ya Kita pasang Oke Tadi setelah kita Memasang antena ya Kita panjar antenanya Nah ini ujungnya Untuk TV digital sendiri Yaitu ada charger-nya Seperti ini Antenanya Oke Nah ini ujungnya Kita charger seperti ini Kita hubungkan terlebih dahulu Oke Nanti ujung ini Kita tempatkan di Ujung TV boxnya Oke Yang ini Nah ini charger-nya Nah seperti ini Sekarang kita hubungkan Ke listrik saja langsung ya Oke Untuk antena Sudah siap Sekarang Kita buka Untuk Setbox TV digitalnya Nah ini Oke Ini saya menggunakan Protoket Metric Level Disini kita mendapatkan Sebuah apa saja ini Oke Remote Dan di dalamnya Ini ada Apa ini Baterai Ini bukanduan Kartu garansi ya Ini ada kartu garansi juga Ya Oke Nah seperti ini Tekannya Level HD Disini ada slot USB Untuk Kita menancapkan Wifi Dongle ya Agar bisa kita Menonton Youtube Ini tombol-tombolnya Nah disini ada tulisan Untuk Kabel jacknya Nah ini ya Dan ini ada Earvolt HDMI Ini untuk Bikin volt Antenanya Oke Kalau Anda mau Menggunakan kabel HDMI Disini ya Oke Saya akan menggunakan Kabel jack yang ini saja Bawaan ya Karena kita Menggunakan TV jadul ya Yang belum Mendukung HDMI Misalkan ya Atau mungkin Belum mendukung Untuk TV digital Oke Kita hubungan saja Seperti ini Kuning sama kuning Merah Putih Oke Kita langsung Pasang ke TV TV kami Belum mendukung Untuk TV digital Jadi saya Memasang Setbox TV Ada hubungan saja Ke slot Ini ya Jacknya yang ada Di belakang Samakan Kuning Anda tancapkan Ke kuning Merah Ke merah Ya Putih Ke Posisinya Di tempat putih Nah seperti ini Sekarang kita Onkan TV nya Oke Nah Posisi TV Kalau tidak ada antena Kan seperti ini ya Semut-semut Gambar semut Posisi TV Harus berada Di posisi AP Atur sini Oke Ini Anda atur Posisi AP Oke Di bawah AP Oke Seperti ini ya Ini siap Di sini Untuk Setbox nya Sekarang kita Hubungkan Ke listrik Oke Setbox sudah Nyala Antena Antena Sekarang kita hubungkan ya Ini antenanya Oke Kita hubungkan Di slot antena Di sini Oke Seperti ini Ini sudah terhubung Antena Nah Tampilan menunya Seperti ini ya Kurang lebih Sekarang kita Tinggal atur Setting ya Kita setting Untuk mencari Sebuah sinyal Gunakan remote Anda Di sini Settingan Saya akan gunakan Bahasa Indonesia Saja Oke Gunakan Bahasa Indonesia Untuk daya Antena Saya opkan Oke Karena sudah Mempunyai daya sendiri Lalu di sini Kita pilih Pencarian Yang paling bawah Di sini Pencarian Sinyal Klik saja Seperti ini Klik OK Untuk menggesernya Menggunakan tanda panah Ini ya Klik OK Untuk Setujunya Klik OK Nanti akan mencari Sebuah sinyal Sinyal TV Coba Di sini akan Mendapatkan Sebuah siran Berapa channel Ini sedang Mencari Oke Di sini sudah Mendapat Sebuah Empat Ya Terima kasih Nah ini selesai Cuma mendapatkan Tiga channel Saja Oke Cuma mendapatkan Tiga channel Kalau kita cek Daftarnya Di sini Menu Nah Nah di sini ada tulisan Cuma Cuma GTV saja PIN News MMC TV RGTI Oke Jadi hanya Jadi hanya mendapatkan Tempat Tempat Siaran Saja Ya Ini untuk Status Di sinyal Lemah Ya Oke Oke Untuk Untuk Anak-anak Biasanya Bagaimana Cara menjalankan Nanti saya akan Beri panduannya Untuk Cara installingnya Seperti ini Terlebih dahulu Untuk pemasangan Sebuah Setbox TV digital Di TV Anda Oke Sangat mudah sekali Jadi ini Kita sudah selesai Kita bisa lihat Ini ada RGTI Oke Ini Apa lagi Ada MNC TV Ini Bening sekali Cuma di sini Sayangnya Cuma mendapat Empat Siaran Saja Atau Empat Channel Oke Akhirnya kita selesai Melakukan install Sebuah Setbox TV Dan Di sini Kami mendapatkan Sebuah Empat Channel Saja Cuma sedikit Kadang saya Sekali lagi Mendapatkan Delapan Delapan channel Tapi ada yang Nggak ada suaranya Mungkin Jangkauannya ya Terlalu jauh Jadi Beda area Beda Channel Yang didapatkan Mungkin Kalau area Anda Sudah mendukung Signal TV digital Itu akan Lebih bagus Biasanya ada yang Mendapat sampai 40 46 Dan Masih banyak Ya tergantung Lokasi Anda Nah Jika buat Anda Yang ingin menonton Sebuah Youtube Di TV Setbox TV Anda ingin menonton Saya akan memberikan Bantuannya Nanti saya akan Jelaskan Bantuannya Ini sampai Di sini dulu Semoga bermanfaat Wabila Itu Bukal Wassalamualaikum Warahmatullahi Guabarakatuh Guabarakatuh Terima kasih